Itu kenapa Bung Rizal itu terpental dari Kabinet Jokowi? Orang secara rekan jejak itu kan bisa menaikkan keuntungan BUMN gitu. Jadi tanya dulu ya, apa di ini dimusuhi sama JK dan Luhut? Saya nggak tahu ya. Kira-kira apa menurut Pak Siti? Soalnya gini, sebagai seorang intelektual bebas, Bang Rizal kan ya, track recordnya terus memihak rakyat, memihak pro-rakyat yang tidak pro-penguasa, terus berhadapan dengan dua pedagang itu. Nah ini persoalan ya kan? Jadi pada waktu itu, salah satu adalah Pak Yusuf kala. Kasus apa? Karena saya bilang, dia itu rajanya Pengpeng. Pengpeng itu apa? Pengpeng itu pengusaha merangkap jadi penguasa. Oh, Pengpeng. Nah dua-duanya profesi mulia loh Mas. Jadi pengusaha itu mulia, jadi penguasa mulia. Tapi kalau dianggap oleh satu orang, merugikan negara, merugikan rakyat, dan menciptakan kompetisi yang tidak fair. Kalau di luar negeri nggak boleh, harus milih salah satu. Kalau Mas orang bisnis, begitu dianggap jadi menteri, nggak boleh ngurusin perusahaannya. Yang kedua, kalau Mas mesti ngambil keputusan sebagai menteri di bidang yang Mas ada bisnisnya, Mas rapatnya nggak boleh ikut. Dirjannya aja. Ini ngomong Pak CK? Oh nggak, di Indonesia kelakuannya kan kayak gitu. Berangkap penguasa, tapi bisnis juga. Nah itu kan saya nggak suka lah yang gitu-gitu. Maksudnya nggak rambut si ku terapat untuk kasus-kasus? Kalau dulu memang Raja Pengpengnya Pak JK, hari ini Raja Pengpengnya teman saya, Pak Luhut. Nah, yang kedua adalah reklamasi. Ingat nggak, saya kan stop reklamasi supaya kita evaluasi yang benar. Karena apa? Reklamasi itu biasa di seluruh dunia. Di Eropa, di Singapura. Tapi tanahnya punya negara. Ini kan swasta semua. Iya kan? Tanahnya kan punya Pemprov DKI itu, pantai utara itu. Pulaunya nggak, Mas. Pulaunya pengembang lah konsesinya kepada pengembang. Iya kan? Nah dua-duanya ini terganggu lah. Taipan reklamasi lebih. Iya kan? Lewat Ahok supaya kita diganti. Ya Pak Yusuf Kala juga. Karena banyak proyek dia dan keluarganya, kita batalin sebagai Menko. Ini proyeknya Pak Yusuf Kala. Ya kesel lah kan. Dan Pak Jokowi dengar nasihat kedua orang itu. Itu aja. Saya malah senang di luar. Lebih bebas. Bisa ketemu Mas Yudi. Bisa ngakak-ngakak. Oh gitu ceritanya karena ada kepentingan bisnis terganggu ya Pak Cika ya. Akhirnya Sang Raja Wali di kabinet ya. Iya kacau. Biasanya dia sangat dominan di sidang kabinet. Begitu ada kami. Karena dibahas kan. Pembahasan-pembahasannya. Akhirnya Pak Jokowi presiden banyak dengar kesimpulan saya. Itu jadi kesimpulan kabinet. Terganggu ya. Karena habis itu kan Pak Jokowi pecat 6 menterinya Pak Yusuf Kala. Oh gitu. Tapi Pak Jokowi tetap menganakmaskan Cika dan menyingkirkan. Tunggu bisa. Perasaan gimana waktu itu? Kok saya disingkirkan gitu? Dari the heart, your heart, your deep heart. Saya masuk keluar pemerintahan kan udah banyak banget Mas. Iya kan? Dan ditawarin jadi pejabat itu mungkin orang Indonesia paling banyak ya. Ingat kabinet terakhir Pak Harto. Pak Harto minta saya ketemu dia lewat IPAR-nya Mas Suharjo. Saya mau ditawarin Menteri. Dia bilang terima kasih. Saya lebih bagus di luar aja. Nah waktu Pak Habibie jadi presiden. Saya diminta ketemu Pak Habibie. Karena Pak Amin Rais sama Pak Baromuli ngajuin saya jadi Menteri Keuangan Pak Habibie. Saya nolak. Karena saya bilang saya menganggap Pak Habibie masih keterusan Pak Harto lah. Iya kan? Saya orang yang sangat prinsipal sebetulnya. Iya, iya, iya. Nah, habis itu waktu Gus Dur terpilih jadi presiden, Gus Dur maunya Menteri Keuangannya Riza Ramli. Pak Biranto, Mbak Mega, maunya Riza Ramli. Tiba-tiba Amin Rais langsung ngancam. Pokoknya Menteri Keuangan harus dari PAN. Kalau enggak, Gus Dur, Mas Amin cabut dukungan dari Gus Dur. Siapa dari PAN? Iya, maunya Mas Amin waktu itu Pak Fuad Bawazir. Oh, Pak Fuad. Nah, tapi kan Gus Dur lihai. Ya, saya setuju dari PAN. Tapi aku yang milih loh ya. Dipilihlah. Bambang. Bambang, oh iya, iya. Dari Gajah Mada. Iya kan? Nah, habis itu beberapa minggu Gus Dur panggil. Rizal, kamu saya mau angkat jadi ketua BPK. Pemeriksa Keuangan. Iya, setara dengan ketua DPR kan. Wah, Gus, itu buat orang yang udah umur 60 tahun, Gus. Saya masih 42 tahun. Waktu itu ya? Jadi gini deh, Gus. Nanti kalau saya udah 60, Gus Dur terpilih. Gus Dur sebel banget. Nah, dua minggu kemudian saya dipanggil lagi. Rizal, saya mau angkat kamu jadi dubes di Amerika, gantiin Pak Doro Jatun. Doro Jakti. Iya. Saya bilang, Gus, terima kasih Gus. Tapi Gus Dur kayak Belanda aja. Maksudnya apa? Ya, yang badung-badung dikirim ke luar negeri. Saya dubes kerjanya cuman minum wain nolak. Terima kasih Gus. Jadi, tapi Gus Dur memang sayang saya. Dia terus mikirin. Seminggu kemudian dipanggil lagi. Kali ini kamu gak boleh nolak sama sekali. Apa Gus? Kamu jadi ketua bulog. Gus, karena Gus Dur udah minta tiga kali. Saya, terima kasih, saya terima. Tapi Gus, ada syaratnya. Apalagi syaratnya, pakai syarat-syarat. Iya kan? Syaratnya Gus, saya hanya mau jadi ketua bulog satu tahun doang. Saya beresin bulog, habis itu saya tinggal. Lu Gus Dur bilang, semua orang pengen jadi ketua bulog. Karena duitnya paling banyak. Lebih banyak dari menteri-menteri. Kamu dikasih gitu. Ya berarti Gus Dur salah baca saya. Motif kita bukan begituan. Iya kan? Akhirnya, jadilah saya ketua bulog kan. Nah, dasar Gus Dur dia mikirin terus. Saya apa gitu, buat apa. Baru tiga bulan jadi bulog. Dia bikin tim monitoring kabinet. Ketuanya saya, saya angkat Dipo Alam jadi wakil saya. Tugas kita mempersiapkan bahan-bahan untuk sidang kabinet. Dari menteri-menteri. Meriview saran-saran gitu loh. Diterima itu ya, kesempatan itu. Iya. Jadi kadang-kadang Gus Dur, ajaib, udah ada main kok. Gue pula jadi tim monitoring. Nah, terus main kok kapan waktu itu ditawarin ya? Nah, berapa bulan kemudian, Gus Dur panggil. Kamu harus jadi main kok, Rizal. Pas itu ya. Iya kan? Jadi main kok, ekonomi tadinya anjlok minus 3 persen, 21 bulan kita naikin 4,5 persen, 7,5 persen. Kemudian gak ada import beras sama sekali. Iya kan? Yang ketiga, gaji pegawai negeri. Abri sama sipil. Mas Yudi, kita naikin 125 persen. Belum pernah dalam sejarah Indonesia. Gus Dur juga bingung. Ini gimana ceritanya? Duitnya? Duitnya, biarin saya kan banyak akal, Gus. Kita cari. Sombong. Sombong dikit tau boleh. Tapi ini maksudnya, supaya pegawai negeri, mayoritas kan jujur. Abri dan pensiunan punya uang. Begitu dia punya uang, dia belanjain. Akhirnya sektor ekonomi retail hidup. Ekonomi kita pulih. Kalau misalnya Bung Rizal di periode kedua Pak Jokowi, seperti itu, mungkin ekonomi bisa membaik mungkin ya? Ya, kalau saya menku-nya sih, udah pasti kinerjanya jauh lebih baik dari yang ada. Siapa yang harus disingkirin kira-kira? Mas Jokowi udah gak bisa mimpin. Udah jadi lemdak. Maksudnya disingkirin presidennya ganti? Ya, presidennya lah. Tahu diri. Mas Jokowi, bis, bis. Iya kan? Nah, jadi cepet itu. Tiba-tiba kemudian, setelah saya jadi menko berapa lama, Gus Dur panggil lagi. Saya Rizal, kamu jadi Menteri Keuangan. Gantiin Almarhum Friyadi. Supaya semua bisa lebih cepat. Macem-macem. Iya kan? Ya udah, kita kerjain lagi. Jadi pokoknya Gus Dur, kalau dia ada masalah, ada macam-macam, dia kasih kita tugas. Misalnya, saya ketua bulog. Saya pikir kerjaan saya kan cuma ngurusin bulog. Kalau taunya ada aja. Gus Dur telpon. Rizal, itu perusahaan pesawat Pak Habibie, IPTN, merugi. Puluhan miliar, ratusan miliar. Kamu beresin deh. Loh Gus, salah nelfon Gus. Telfon Menteri BUMN, Menteri Perindustrian. Ya enggak, saya maunya kamu. Kita kan ngeles terus. Gus, saya waktu muda, suka ngeritik Pak Habibie. Jor-joran bikin pesawat, enggak pernah memperhitungkan aspek ekonomis atau biayanya. Gus Dur kan canggih, Mas Judy. Dia bilang, kamu itu ya, kenang karma. Ngapain dulu kamu ngeritik-ngertik Pak Habibie? Ya tugas kamu beresin. Akhirnya, kita beresin, kita ganti paradigmanya supaya jadi kompetitif aircraft industry. Industri penerbahan yang kompetitif. Yang kedua, kita ganti direksinya dengan kader Pak Habibie, yang muda. Yang ketiga, kita ganti namanya dari IPTN jadi Dirgantara Indonesia. Itu isi, apa, idenya, nama Dirgantara Indonesia. Kemudian menjadi baik dan sebagainya.